Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade router OIS Mikrotik secara otomatis masih bersama saya gue net jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis Oke pertama kali yang harus dilakukan adalah buka winbox jangkan winbox dan login ke router anda Oke info sekarang router saya itu versi 6.3.8.3 6383 winbox ini router OIS versi 6,38 Oke apa yang harus kita lakukan pertama kali yaitu adalah kita pilih system lalu kita pilih package nah yang terlihat kan versinya 638 semua nah di versi ini kita memiliki bug yaitu adalah winbox oke setelah kita upgrade begitu akan hilang oke pertama kita klik check for update nah bisa dilihat disini nanti disini ada bacaan check for update ketika anda klik akan setelah muncul seperti ini versi yang sekarang ini dan ini versi yang akan kita install pastikan memori cukup ya cobain memori cukup gak jika dirasa sudah kita klik download dan install nah ini sedang download dia tunggu sampai 100% nanti router akan restart secara otomatis nah setelah restart router akan berubah versinya dari 638 menjadi 642 kita tunggu saja ya sampai 100% setelah download dia langsung install otomatis lalu restart biasanya dia juga minta winbox terbaru kalau dia pakai winbox model lama nanti dia bakal minta router ini membutuhkan winbox versi terbaru seperti itu kurang lebih nah ini udah 79% 80 82 83 sampai 100 maka dia akan restart dan terinstall router terbaru Hai order OS terbaru itu dia rest reboot ya nanti OSnya berubah jadi ini nih kita tunggu saja ini putusnya koneksi saya tuh terlihat putus Hai nah ini butuh sob kita tunggu aja sampai ini aktif Hai sampai ini online ya Hai masih belum aktif ya Hai nah ini cara otomatisnya supaya kalian tuh nggak ribet-ribet download OS routernya jadi secara otomatis ya ya tunggu saja ini sampai aktif hai 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 masih belum aktif ya Hai mengagak lama sih Hai sekitar dua menit Hai mohon sabar menunggu ya hai 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 nah ini udah aktifnya tidak sampai satu menit rupanya 50 detik ya udah aktif lagi kita konek pulangnya hai 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 nilajin dia sepertinya dia sedang mendownload short-nya Hai kok lama hai 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 cukup lama ini hai 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 nah lihat kan versinya sudah terakhir ya kalau di cek for update udah nggak ada lagi kan udah berarti terakhir sistem is already up to date oke Hai sekian tutorial dari saya ada kekurangan mohon maaf jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh